Kantor Pertanahan Kota Parepare sejak November kemarin telah menyelesaikan semua kegiatan program strategis nasional atau PSN, baik itu PSN PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021 maupun kegiatan pertanahan lainnya. Capaian kinerja Kantor Pertanahan Kota Parepare tidak hanya sampai di situ, namun di tingkat nasional, Kantor Pertanahan Parepare juga berhasil meraih prestasi sebagai kantah dengan realisasi belanja tertinggi untuk sumber PNBP Nasional Lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada kegiatan evaluasi pelaksanaan pengelolaan PNBP Kementerian ATR BPN Tahun 2021 yang diselengkerakan pada awal Desember kemarin di Hotel Mercure Ancol secara luring terbatas dan daring via Zoom meeting. Hal tersebut dimenarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare yang ditemui di ruangannya pada Kamis kemarin. Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare terkait semua kegiatan PSN itu sampai dengan bulan November sudah selesai semua 100%. Baik itu PSN, PTSN, BMN, dan kegiatan kita lainnya termasuk kita kalau secara nasional kita termasuk urutan pertama terkait pencapaian belanja tertinggi PNBP di tahun 2021 itu diapresiasi oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian ATR BPN dan kita dapat hadiah motor itu terkait itu. Semua kegiatan-kegiatan kita baik PSN maupun rutin kita usahakan diselesaikan di akhir tahun 2021. Tapi kalau rutin kan tidak mungkin bisa zero karena itu berkas berproses. Tapi pada intinya kita berusaha bagaimana ke depan kita akan lebih baik. Kamarudin menambahkan, meski demikian pihaknya akan terus berbenah dan berusaha guna memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.